Hai Hai Jadi Hethi Bisa ketemu lagi Saya harap kamu berfungsi Semua kalian dalam keadaan sehat-sehat Semua keluarga kalian semua sehat semua Dan Selamat datang kembali di channel saya Dan kita akan reaksi pada video Terutama ini adalah Kita akan berbicara tentang Lesti Kita akan coba lihat performa Lesti Membawakan lagu Oh ben, I forgot the title Tunggu, tunggu Sumpah Benang Emas Sumpah Benang Emas Oke I don't think I know the song Kayaknya gue gak tau lagunya Tapi ya We never know I never know Kadang-kadang gue tuh suka Pernah mendengar Tapi gak tau judulnya Ya Faktor U guys Daya inget Kadang-kadang space-nya udah tinggal sedikit But again I think I think it's gonna be fun Kalau dari judulnya itu Berarti judulnya tuh yang Mengarah ke lagu-lagu yang klasik ya Lagu-lagu yang klasik Kalau yang sekarang itu Berarti judulnya aneh-aneh Kayak sinetrum mulai aneh-aneh itu judulnya tuh Oke Let's go Let's go Where is it? Sumpah Benang Emas Oke Let's go Oke 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 Oh Melodinya udah enak nih Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Hey Oh Boy How even she can do that Oh Oh Ini mudah-mudahan bisa tayang ya Ini mudah-mudahan bisa tayang Jadi kalau kalian Mungkin melihat kualitas Kamar video ini tidak bagus Maaf ya Kalau di gue sih bagus Hehehe Jadi mudah-mudahan bisa tayang Karena produk-produk stasional Isi itu susah banget ditembus So Mudah-mudahan tayang But again Oh Suara nyala ya sih Belum apa-apa Oh man I love bapak dangdutnya Kayak gini Di awal rollnya itu selalu bikin memukau Intronya itu bikin memukau orang Oh man This is good Oh Oh Oke Di pantai luas hari ini ada Back sound suara-suara Ini juga nih Laut Debu rombak Oh man Sampai terap gue Oh man Again It's always No debate Kalau bicara suara nyalais tidur Kayaknya gue pernah tau deh Ya Ya ini Lesti juga masih 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 muda ya Gue sih jadi patokan gini kalau Lesti masih belum pakai hijab udah berarti video-video lama gue matokinnya begitu tapi juga memang kelihatan dari face-nya juga terlihat masih belia ya di sini ya Range vokal memang keren Dia tuh punya range vokal yang lebar Sulinya keluar lagi Kalau gue hanya mendengarkan musiknya tanpa melihat dia bernyanyi Gue akan berpikir ini orang dewasa ya Pertama melihat dari bagaimana suara itu diproduksi dengan sangat baik gitu kan Dengan cengkokan, dengan teknik yang begitu kena gitu kan No pitching at all gitu kan Pitch kontrolnya bagus, jadi gue akan menganggap ini adalah orang dewasa Tapi, you know what? Dia hanya belasan tahun dong Lirih banget ya Oke Dari awal dia sudah jago melakukan penghayatan Ya satu sisi biasanya karena dia rajin mengobserve ya Tidak hanya menghafal Dia paham betul lagunya ini bercerita tentang apa Lalu dia sesuaikan dengan pembawaannya pada saat perform Which is orang-orang yang seperti itu Orang-orang yang profesional Jadi, Lesti itu sangat mahir ya Mahir dalam arti mengeksekusi sebuah lagu Dia tidak hanya menghafal sebuah liriknya Dia mendalami Profiling si lagunya itu Benar-benar di profiling sama dia Dipahami Terus Dia delivering In one package In one package itu apa? Dalam satu paket itu apa? Dari suara Dari teknik-teknik yang harus dikeluarkan Dan juga penghayatan yang dilihat Oh, wow Ini suara yang sangat menangis Oh, man Ini suara yang sangat menangis Wow, suara yang sangat menangis Oh, suara yang sangat menangis Udah naik lagunya Oh iya, satu lagi Leslie ketika menjembat ya Untuk high-high note gitu kan Dia, gue mesti meratikan dia lebih nyaman menggunakan head voice ya Ketimbang falset ya Karena memang dia mampu masalahnya Karena biasanya falset itu kan suka digunakan Hanya pada saat tidak mampu mencapai nada tinggi Atau falset itu sering digunakan pada saat akustik Yang dimana suara musiknya itu tidak terlalu gaduh Tidak terlalu besar volumenya Jadi dia mengimbangi si musiknya Ketika mencapai nada-nada tinggi Dia baru gunakan falset Oh, this is good, this is good Oh, i love it Dia tuh nyanyi kayak effortless ya Kayak gak perlu usaha gitu Kita yang denger ya Kemorat marit Kita yang dengernya ugalu-galu langsung Apalagi gue yang bener-bener mencoba untuk detailing gitu kan Untuk memperhatikan itu langsung Oh, holy moly Bagaimana dia bisa memproduce vokal seperti itu gitu Tiap bait loh Tiap bait dia berikan vibra Oh, kalau agak panjang Dia masukkan cengkokan Kalau pendek-pendek Dia paling selipkan vibra di akhir Sedikit-sedikit tipis-tipis Dia tahu Apa ya Memperlakukan sebuah lagu Itu yang penting Dia tahu bagaimana memperlakukan sebuah lagu Ketika banyak orang Sibuk untuk show off gitu kan Show off bahwa dia punya teknik vokal Tapi malah sebenarnya gak usah lagu gitu Dia tuh cukup Seperlunya aja Seperlunya dalam tiap lirik Kalau emang dia masukkan vibra Tipis aja dia kasih tipis Tidak berlebihan Semuanya dibuat yang keriting Kita nontonnya jadi Eh, kok jadi begini lagunya Oh, I love it Penghayatannya sampai kemimik mukanya guys Oh, ok Oh, itu is all rap Kayaknya udah selesai tadi ini sampe ngulang lagi well again guys this is oh bad this is spectacular menurut gue oke di lagu ini memang tidak terlalu full apa ya akrobatik gitu kan tapi penanaman-penanaman teknik-teknik yang seperlunya tadi membuat lagu ini menjadi sangat indah menurut gue well again it's a nice execution nice execution lagu ini aduh durap ini abis makan gue itu durap terus kekenjangan well again emm video apapun untuk Lesti ya it never disappoint me jadi gak pernah mengecewakan gue gitu kan karena memang emm ini selalu saja tetep walaupun udah nonton berulang-ulang gue tau gue sekarang udah mulai mengenal ya pokoknya udah mengenal mulai mengenal karakter dia kemampuan dia kekuatannya dia tapi tetep aja kalau begitu dia perform nyanyi gue itu yang langsung oh 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 karena memang emm emm itu mungkin bentuk apresiasi gue ya ketika gue menemukan suatu hal yang dia lakukan misalkan penanaman suatu teknik tertentu di dalam lirik gue tuh langsung bereaksi karena memang oh men itu butuh apresiasi bukan cuma oh oh bagus keren no come on apa yang dia lakukan itu gak cukup apa ya apa ya boleh dibilang itu adalah sebuah usaha kerja keras yang luar biasa itulah itulah akibat bagaimana dia bisa membawakan sebuah lagu bukan cuma sekedar menyanyi tapi dia juga mengerti akan lagu ini dan harus diapain wow that's it guys i think thank you ever so much for watching me dan selalu menemani gue nonton bareng emm sampai ketemu di video gue yang lainnya ya dan untuk kalian emm sehat 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 so it's a wrap focus